Ini adalah Tani Oluwaseyi, ini adalah salah satu dari mereka. Selain Messi dan Julian Alvarez, kunci keberhasilan Argentina menembus babak final Copa America 2024 adalah aksi kemilang Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang, terutama saat bertemu dengan Kanada, di mana keeper berusia 31 tahun itu belum pernah kebebolan sama sekali. Terbaru saat bertemu di babak semifinal Copa America 2024, performa mengesankan Emi Martinez bahkan membuat para pemain Kanada cukup frustasi. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana super safe krusial Emiliano Martinez buat pemain Kanada frustasi. Kami memiliki salah satu keeper terbaik di dunia, itu sudah tidak diragukan lagi. Kami amat beruntung memilikinya, kata Lionel Messi. Ya, tak ada penjaga gawang yang menerima pujian begitu besar dari Messi, selain Emiliano Martinez, keeper yang terbuang dari Arsenal tersebut menjadi sosok yang begitu dicintai Messi, setelah berhasil membantu Argentina memenangkan Copa America, finalisima, serta biala dunia. Penampilan Emi sendiri memang fantastis di timnas Argentina. Ia merupakan keeper yang tangguh, dan itu mengapa dia selalu menjadi pilihan utama Lionel Scaloni. Seperti baru-baru ini di Copa America 2024, di mana Emi Martinez tampil luar biasa dan kembali berhasil membawa tim tangguh back-to-back ke partai final. Jelas masih ingat saat Emi menjadi pahlawan Argentina dalam drama babak adu penalti melawan Ecuador, di mana saat itu sang kapten Lionel Messi gagal mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna. Kiper milik Aston Villa itu jelas tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Dia tampil ke pilang dengan menggagalkan dua eksekutor penalti pemain Ecuador, sehingga membuat Argentina tetap bertahan di Copa America tahun ini. Dan terbaru bermain di babak semifinal melawan Kanada, Emi kembali tampil brilian, di mana dirinya berhasil menjaga kesucian gawang tim tangguh dari kemburan demi kemburan Alfonso Davies Jazz. Bahkan dalam beberapa pertemuan terakhir dengan Kanada, gawang Emiliano tak pernah kebobolan sama sekali. Emi selalu tampil ke pilang dengan melakukan self-self krusial, bahkan aksi dari Emi Martinez boleh dikatakan membuat pemain Kanada frustasi. Baru kebobolan satu gol di Copa 2024 Bukti jika Emiliano spesial adalah dirinya selalu tampil habis-habisan saat di lapangan. Emi sangat tenang dan selalu menjaga fokusnya sepanjang pertandingan. Tak heran jika Emi ini seringkali melakukan clean sheet hampir di setiap match Copa America 2024, di mana tercatat dalam empat match yang telah mereka mainkan, Emiliano Martinez hanya satu kali dipaksa mengungut bola dari gawangnya. Dan momen itu terjadi saat Argentina bermain imbang satu-satu melawan Ecuador. Namun setelah itu, Emiliano tampil menggila dalam drama Babak Ando Penalti. Dapat pujian lebih dari rekan-rekannya Keberadaan Emi Martinez di bawah Mr. Gawang tampaknya telah mendapatkan kepercayaan lebih dari para punggawa Argentina. Mereka sangat percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh kipar 31 tahun tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Lisandro Martinez, yang menyebut kehadiran Emi di bawah Mr. Gawang selalu memberi mereka keyakinan lebih besar. Dibu selalu memberikan kami kepercayaan ekstra. Sementara itu, Lionel Messi dan Rodrigo de Paul tak pernah khawatir lagi saat Argentina dihadapkan dengan drama adu penalti. Karena saat ini, mereka sudah punya keeper yang sangat berkualitas. Atau boleh dikatakan sebagai keeper spesialis drama adu penalti. Sebelum pertandingan, Dibu bercanda bahwa jika ada penalti, kami harus tetap tenang karena ada dia di sana. Ungkap Lionel Messi dikutip dari T-Sport. Sementara itu, pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan, jika timnya tak pernah meragukan kualitas Emi Martinez dalam situasi sulit. Pada adu penalti, tim merasakan kepercayaan buta terhadap keeper mereka. Itu penting. Ungkap Lionel Scaloni dikutip dari T-Sport. Terima kasih telah menonton! Selalu tampil gemilang bersama Aston Villa dan Argentina, pembuat klub yang dikenal jorjoran dalam bursa transfer. The Blues Chelsea menginginkan keeper berusia 31 tahun tersebut. The Blues ingin menjadikan Martinez sebagai pemain nomor satu baru mereka mulai musim depan. Dia adalah salah satu target mereka musim panas lalu, sebelum mereka akhirnya merekrut Robes Sanchez dan George Petrovic. Dua ini gagal menjadikan posisi nomor satu sebagai milik mereka. Banyak orang tidak yakin apakah salah satu dari mereka akan menjadi pilihan utama mereka di masa depan. Sebagai hasilnya, mereka kembali menghidupkan minat mereka terhadap pemain internasional Argentina tersebut dan ingin mendaratkannya di klub musim panas ini. Dengan Aston Villa siap tampil di Liga Champions musim depan, Chelsea harus mengajukan tawaran kontrak yang signifikan untuk memikat Martinez ke klub karena mereka tidak akan terlibat dalam kompetisi terbesar Eropa. Pemain berusia 31 tahun itu hanya tampil dua kali di UCL dan meyakinkannya untuk meninggalkan klub pada tahap ini akan menjadi tugas besar. Reaksi Emi Martinez Back-to-Back Final Copa Keberhasilan Argentina melaju ke partai final untuk kedua kalinya secara beruntun jelas membuat keeper 31 tahun itu sangat terharu dan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Emiliano sendiri sangat bangga menjadi bagian dari skuad Argentina. Merupakan suatu kebanggaan sebagai orang Argentina sebagai wakil tim nasional ini bisa bermain di final lagi. Rasanya seperti baru pertama kali, kata Martinez dikutip dari CNA. Argentina melanjutkan keberhasilan pada edisi sebelumnya yang juga berhasil lolos ke final Copa America 2021 di Brazil. Bahkan Argentina saat itu berhasil keluar sebagai juara Copa America 2021 usai mengalahkan Brazil 1-0 pada laga final. selamat menikmati! Ya, intinya Emiliano Martinez adalah salah satu keeper terbaik di dunia saat ini. Argentina sangat beruntung memiliki keeper seperti Bang Emi. Dia bisa diandalkan saat timnya membutuhkan kepercayaan diri lebih di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mulai dari dinding rumahmu.